Guna mewujudkan Takalar mengaji dalam upaya meningkatkan pemahaman dan pengetahuan terhadap Al-Quran bagi ASN dan Imam Desa, PJ Bupati Takalar, Dr. Setiawan Aswat MDPLJ memberikan arahan kepada para ASN lingkup Kabupaten Takalar, para Imam Desa sekabupaten Takalar, toko agama dan sejumlah organisasi keagamaan di Kabupaten Takalar. Kegiatan ini diselenggarakan di Baru Gai Manindori, Kantor Bupati Takalar, Senin 16 Januari 2023. Di hadapan para ASN dan Imam Desa, PJ Bupati Takalar menyampaikan tahun 2045 mendatang, Indonesia diharapkan mencapai tujuan dari masa kemasannya, dalam capaian itu ditentukan dari kualitas sumber daya manusianya. Beliau juga menghimbau kepada para ASN untuk menanamkan rasa cinta terhadap Al-Quran, karena dengan keimanan yang baik akan mengurangi pikiran negatif dalam diri, sehingga akan bekerja sesuai dengan hati dan pikiran yang jernih. Beliau juga menargetkan agar semua ASN mampu mengaji satu surah setiap harinya. Makanya Pak, saya mau dengarkan kita mau jadikan sebagai pilot project, Pak, buat Sui Selatan. Bagaimana gerakan di Terasa Al-Quran itu dibangun secara berjenjak, berkelanjutan, dan sistematis. Mulai dari tahun sampai SMP SMA dan seterusnya. Ini adalah inisiatur gerakan yang diinisiasi oleh Bapak Penjabat-Bubat di rumah Doktor Sikawa yang menginginkan seluruh komponen masyarakat Tawar untuk mengaktifkan kembali gerakan mengaji masing-masing. Mulai dari jajaran Pemda, semua organisasi perangkat daerah setelah apel pagi, sebelum melaksanakan tugas kerjanya setiap pagi, maka wajib untuk membaca Al-Quran. Diluangkan waktu kurang lebih 15 menit, minimal sampai dengan setengah jam.